Intro Salam sejahtera di dalam Tuhan Shalom Jumpa lagi dalam gerakan membaca Alkitab di hari ini Dan kita akan membaca dari kitab bilangan pasal 7 Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa Bapak di surga kami mau memuji dan memuliakan engkau Sebab kasih dan kebaikanmu selalu menjadi bagian kehidupan kami Saat ini kami akan membaca Alkitab Andugerahkan kami hikmat dan pengertian Supaya firman ini terpahami dengan baik Dan kami selalu menjadi pelaku firman yang hidup dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Amin Sudara-sudara, marilah kita ikuti Bacaan Alkitab dari kitab bilangan pasal 7 Pada waktu Musa selesai mendirikan kema suci Diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya Juga mesbah dengan segala perkakasnya Dan setelah diurapi dan dikuduskannya Semuanya itu Maka para pemimpin Israel Para kepala suku mereka Mempersembahkan persembahan Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab Atas pencatatan itu Sebagai persembahan di bawah mereka kehadapan Tuhan Enam kereta beratap dengan dua belas ekor lembu Satu kereta untuk dua orang Pemimpin dan satu ekor lembu untuk satu orang pemimpin Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kema suci Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa Terimalah semuanya itu dari mereka Supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kema pertemuan Berikanlah semuanya itu kepada orang lewi Sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu Dan memberikannya kepada orang lewi Dua kereta dengan empat ekor lembu Diberikannya kepada Bani Gerson Sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka Dan empat kereta dengan delapan ekor lembu Diberikannya kepada Bani Merari Sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka Di bawah pimpinan Itamar Anak Imam Harun itu Tetapi kepada Bani Keha tidak diberikannya apa-apa Karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus Yang harus diangkat di atas bahunya Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentabisan mesbah Pada hari mesbah itu diurapi Para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mesbah itu Tuhan berfirman kepada Musa Satu pemimpin setiap hari Haruslah mempersembahkan persembahannya Untuk mentahbiskan mesbah itu Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama Ialah Nahason bin Aminadab Dari suku Yehuda Persembahannya ialah Satu pinggan perak Seratus tiga puluh shikal timbangannya Dan satu bokor penyiraman dari perak Tujuh puluh shikal beratnya Ditimbang menurut shikal kudus Keduanya berisi tepung yang terbaik Diolah dengan minyak untuk korban sajian Satu cawan sepuluh shikal emas beratnya Berisi ukupan Seekor lembu jantan muda Seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun Untuk korban bakaran Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa Dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu Lima ekor domba jantan Lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun Itulah persembahan Nahason bi Aminadab Pada hari kedua Netaniel bin Suwar Pemimpin suku Isakar Mempersembahkan persembahan Sebagai persembahannya Dipersembahkannya satu pinggan perak Seratus tiga puluh shikal timbangannya Dan satu bokor penyiraman dari perak Tujuh puluh shikal beratnya Ditimbang menurut shikal kudus Keduanya berisi tepung yang terbaik Diolah dengan minyak untuk korban sajian Satu cawan sepuluh shikal emas beratnya Berisi ukupan Seekor lembu jantan muda Seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun Untuk korban bakaran Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa Dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu Lima ekor domba jantan Lima ekor kambing jantan Dan lima ekor domba berumur setahun Itulah persembahan Netanel bin Suar Pada hari ketiga Pemimpin Bani Seblon Eliab bin Helon Persembahannya ialah Satu pinggan perak Seratus tiga puluh shikal timbangannya Dan satu bokor penyiraman dari perak Tujuh puluh shikal beratnya Ditimbang menurut shikal kudus Keduanya berisi tepung yang terbaik Diolah dengan minyak untuk korban sajian Satu cawan Sepuluh shikal emas beratnya berisi ukupan Seekor lembu jantan muda Seekor domba jantan Dan seekor domba berumur setahun Untuk korban bakaran Seekor kambing jantan Untuk korban penghapus dosa Dan untuk korban keselamatan Dua ekor lembu Lima ekor domba jantan Lima ekor kambing jantan Dan lima ekor domba Berumur setahun Itulah persembahan Eliab bin Helon Pada hari keempat Pemimpin Bani Ruben Elisur bin Sedeur Persembahannya ialah Satu pinggan perak Seratus tiga puluh shikal timbangannya Dan satu bokor penyiraman dari perak Tujuh puluh shikal beratnya Ditimbang menurut shikal kudus Keduanya berisi tepung yang terbaik Diolah dengan minyak untuk korban sajian Satu cawan Sepuluh shikal emas beratnya Berisi ukupan Seekor lembu jantan muda Seekor domba jantan Dan seekor domba berumur setahun Untuk korban bakaran Seekor kambing jantan Untuk korban penghapus dosa Dan untuk korban keselamatan Dua ekor lembu Lima ekor domba jantan Lima ekor kambing jantan Dan lima ekor domba berumur setahun Itulah persembahan Elisur bin Shedeur Pada hari kelima Pemimpin Bani Simeon Selumiel bin Surisyadai Persembahannya ialah Satu pinggan perak Seratus tiga puluh shikal timbangannya Dan satu bokor penyiraman dari perak Tujuh puluh shikal beratnya Ditimbang menurut shikal kudus Keduanya berisi tepung yang terbaik Diolah dengan minyak Untuk korban sajian Satu cawan Sepuluh shikal emas beratnya Berisi ukupan Seekor lembu jantan muda Seekor domba jantan Dan seekor domba berumur setahun Untuk korban bakaran Seekor kambing jantan Untuk korban penghapus dosa Dan untuk korban keselamatan Dua ekor lembu Lima ekor domba jantan Lima ekor kambing jantan Dan lima ekor domba berumur setahun Itulah persembahan Selumiel bin Surisyadai Pada hari keenam Pemimpin Bani Gad Eliasaf bin Rehuel Persembahannya ialah Satu pinggan perak Seratus tiga puluh shikal timbangannya Dan satu bokor penyiraman dari perak Tujuh puluh shikal beratnya Ditimbang menurut shikal kudus Keduanya berisi tepung yang terbaik Diolah dengan minyak Untuk korban sajian Satu cawan Sepuluh shikal emas beratnya Berisi ukupan Seekor lembu jantan muda Seekor domba jantan Dan seekor domba berumur setahun Untuk korban bakaran Seekor kambing jantan Untuk korban penghapus dosa Dan untuk korban keselamatan Dua ekor lembu Lima ekor domba jantan Lima ekor kambing jantan Dan lima ekor domba Berumur setahun Itulah persembahan Eliasaf bin Rehuel Pada hari ketujuh Pemimpin Bani Efraim Elisama bin Amihud Persembahannya ialah Satu pinggan perak Seratus tiga puluh shikal timbangannya Dan satu bokor penyiraman dari perak Tujuh puluh shikal beratnya Ditimbang menurut shikal kudus Keduanya berisi tepung yang terbaik Diolah dengan minyak Untuk korban sajian Satu cawan Sepuluh shikal emas beratnya Berisi ukupan Seekor lembu jantan muda Seekor domba jantan Dan seekor domba berumur setahun Untuk korban bakaran Seekor kambing jantan Untuk korban penghapus dosa Dan untuk korban keselamatan Dua ekor lembu Lima ekor domba jantan Lima ekor kambing jantan Dan lima ekor domba berumur setahun Itulah persembahan Elisama bin Amihud Pada hari kedelapan Pemimpin Bani Manashe Gamaliel bin Pedasur Persembahannya ialah Satu pinggan perak Seratus tiga puluh shikal timbangannya Dan satu bokor penyeraman dari perak Tujuh puluh shikal beratnya Ditimbang menurut shikal kudus Keduanya berisi tepung yang terbaik Diolah dengan minyak untuk korban sajian Satu cawan Sepuluh shikal emas beratnya Berisi ukupan Seekor lembu jantan muda Seekor domba jantan Dan seekor domba berumur setahun Untuk korban bakaran Seekor kambing jantan Untuk korban penghapus dosa Dan untuk korban keselamatan Dua ekor lembu Lima ekor domba jantan Lima ekor kambing jantan Dan lima ekor domba berumur setahun Itulah persembahan Gamaliel bin Pedasur Pada hari kesembilan Pemimpin Bani Benyamin Abidan bin Gideoni Persembahannya ialah Satu pinggan perak Seratus tiga puluh shikal timbangannya Dan satu bokor penyiraman dari perak Tujuh puluh shikal beratnya Ditimbang menurut shikal kudus Keduanya berisi tepung yang terbaik Diolah dengan minyak Untuk korban sajian Satu cawan Sepuluh shikal Emas beratnya berisi ukupan Seekor lembu jantan muda Seekor domba jantan Dan seekor domba berumur setahun Untuk korban bakaran Seekor kambing jantan Untuk korban penghapus dosa Dan untuk korban keselamatan Dua ekor lembu Lima ekor domba jantan Lima ekor kambing jantan Dan lima ekor domba berumur setahun Itulah persembahan Abidan bin Gideoni Pada hari kesepuluh Pemimpin Bani Dan Ahyeser bin Amishadai Persembahannya ialah Satu pinggan perak Seratus tiga puluh shikal timbangannya Dan satu bokor penyiraman dari perak Tujuh puluh shikal beratnya Ditimbang menurut shikal kudus Keduanya berisi tepung yang terbaik Diolah dengan minyak Untuk korban sajian Satu cawan Sepuluh shikal emas beratnya Berisi ukupan Seekor lembu jantan muda Seekor domba jantan Dan seekor domba berumur setahun Untuk korban bakaran Seekor kambing jantan Untuk korban penghapus dosa Dan untuk korban keselamatan Dua ekor lembu Lima ekor domba jantan Lima ekor kambing jantan Dan lima ekor domba berumur setahun Itulah persembahan Ahyeser bin Amishadai Pada hari ke-11 Pemimpin Bani Asher Pagyal bin Okhran Persembahannya Ialah satu pinggan perak Seratus tiga puluh shikal timbangannya Dan satu bokor penyiraman dari perak Tujuh puluh shikal beratnya Ditimbang menurut shikal kudus Keduanya berisi tepung yang terbaik Diolah dengan minyak untuk korban sajian Satu cawan Sepuluh shikal emas peratnya Berisi ukupan Seekor lembu jantan muda Seekor domba jantan Dan seekor domba berumur setahun Untuk korban bakaran Seekor kambing jantan Untuk korban penghapus dosa Dan untuk korban keselamatan Dua ekor lembu Lima ekor domba jantan Lima ekor kambing jantan Dan lima ekor domba berumur setahun Itulah persembahan Pagyal bin Okhran Pada hari ke-12 Pemimpin Bani Naftali Akhira bin Enan Persembahannya Ialah Satu pinggan perak Seratus tiga puluh shikal timbangannya Dan satu bokor penyiraman dari perak Tujuh puluh shikal beratnya Ditimbang menurut shikal kudus Keduanya berisi tepung yang terbaik Diolah dengan minyak untuk korban sajian Satu cawan Sepuluh shikal emas beratnya berisi ukupan Seekor lembu jantan muda Seekor domba jantan Dan seekor domba berumur setahun Untuk korban bakaran Seekor kambing jantan Untuk korban penghapus dosa Dan untuk korban keselamatan Dua ekor lembu Lima ekor domba jantan Lima ekor kambing jantan Dan lima ekor domba berumur setahun Itulah persembahan Akhira bin Enan Itulah persembahan pentahbisan mesbah Pada hari mesbah itu diurapi Dari pihak para pemimpin Israel Yaitu 12 pinggan perak Dua belas bokor penyiraman dari perak Dua belas cawan emas Beratnya tiap-tiap pinggan adalah Seratus tiga puluh shikal perak Dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah Tujuh puluh shikal Segala perak perkakas-perkakas itu Ada dua ribu empat ratus shikal beratnya Ditimbang menurut shikal kudus Selanjutnya Dua belas cawan emas berisi ukupan Tiap-tiap cawan sepuluh shikal beratnya Ditimbang menurut shikal kudus Segala emas cawan itu ada Seratus dua puluh shikal beratnya Segala hewan untuk korban bakaran itu Ialah Dua belas ekor lembu jantan Dua belas ekor domba jantan Dua belas ekor domba berumur setahun Dengan korban sejiannya Juga dua belas ekor kambing jantan Untuk korban penghapus dosa Segala hewan korban keselamatan itu Ialah Dua puluh empat ekor lembu jantan Enam puluh ekor domba jantan Enam puluh ekor kambing jantan Enam puluh ekor domba berumur setahun Itulah persembahan pentahbisan mezbah Sesudah mezbah itu diurapi Apabila Musa masuk ke dalam kema pertemuan Untuk berbicara dengan dia Maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya Dari atas tutup pendamaian Yang di atas tabut hukum Allah Dari antara kedua kerup itu Demikianlah ia berfirman kepadanya Demikianlah bacaan firman Tuhan di hari ini Mari berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Kebenaran firman boleh kami baca di hari ini Kiranya kami semua mengerti Maksud dan kendak Tuhan melalui firman ini Dan semua yang telah mengikuti Pembacaan Alkitab di hari ini Semakin diberkati oleh Tuhan Terpuji namamu di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Demikian pembacaan Alkitab di hari ini Terima kasih saudara-saudara Selalu setia mengikutinya Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!